Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, subscribe dulu ya, dan komen di bawah ini. Pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan giat res-relis ungkap kasus tindak pidana penipuan oleh Satres Krim Polres Malang di Lobby Polres Malang. Lbilenbari.com tindak pidana atas nama tersangka dengan inisial R.H. Perempuan Penyanyi Dangdut Alamat Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dengan arang bukti, 1. Bendel rekening koran BCAA atas nama Dekno. Rekening 36.815.899 XX periode Mei tahun 2020. 1. Bendel rekening koran BCAA atas nama Dekano. Rekening 36.815.899 XX periode Juni tahun 2020. 1. Bendel rekening koran BCAA atas nama Dekano. Rekening 36.815.899 XX periode Juli tahun 2020. 2. Lembar printout screenshot percakapan WhatsApp an Mbak Reni Moza. Kronologis kejadian menurut Kapolres Malang AKBP Henry Umar. Pada tanggal 24 Mei tahun 2020 tersangka. Menawarkan kepada korban investasi tembakau dengan keuntungan sebesar 50% dari nilai investasi dalam waktu 22 hari dan ada yang jangka waktu 14 hari namun keuntungan lebih kecil. Tanda sumar. Selanjutnya korban tertarik dan ikut investasi pada tanggal 26 Mei tahun 2020 sampai dengan Juni tahun 2020 dan hasil beberapa cair dan beberapa korban investasikan lagi. Rp. 18.500.000 Bulan Juni tahun 2020 sebesar Rp. 180.500.000 Bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 142.000.000 Selanjutnya korban menanyakan kepada tersangka mengenai investasi tersebut dan ternyata tersangka mengaku bahwa investasi tembakau tersebut tidak ada sedangkan uang dipakai sendiri oleh tersangka. Atas perbuatan tersangka tersebut masing-masing korban mengalami kerugian. Korban DKA sebesar Rp. 88.500.000 Korban DW sebesar Rp. 297.000.000 Korban YA sebesar Rp. 65.000.000 Korban Jumper Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!